Kiai Imaduddin, yang dari Banten, itu kan mengugat nasab Baklawi. Banyak teori yang dikemukakan. Baklawi itu dulu didatangkan oleh penjajah Belanda. Yang mereka apa? Mereka diusung untuk Belanda supaya itu mempecah orang Indonesia. Kan dulu ada teorinya apa Pak? Cleavet Goet, ya. Itu ada trilogi itu ya. Priyayi Abangan. Apa Pak? Santri, ya. Kawan-kawan Santri, Abangan terus priyayi. Nah, di Islam yang di komunitas Santri, itu juga dimunculkan priyayinya Santri. Di usunglah Habib ini, kan. Habib ini. Dibawa ke Indonesia, sebenarnya mereka nasabnya enggak jelas. Pokoknya dikasih-kasih nasab, gitu. Supaya tadi apa? Kalau Habib ini tunduk pada pemerintah Belanda, kan rakyatnya ikut, gitu. Adakah Habib di Muhammadiyah? Yajah Ahmad Dahlan itu Habib, Pak, sebenarnya. Habib itu. Habib. Sanatnya kan sampai Maulana. Maulana Ishak. Itu Habib sebenarnya, gitu. Kalau di Saudi, Saudi itu kan, dulu Saudi itu kan, ketika ulama-ulama kita belajar di Hijaz, itu kan belum, kekuatan Wahabiyah kan belum kuat. Kekuatan Wahabiyah kuat, itu dalam bidang agama, tokohnya Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Muhammad bin Su'ud, betika itu kan mulai bergeser. Hijaz ini dulu Ash'ariyah, Madhabiyah. Ash'ari, Shafi'i, Hambali, Maliki, dan seterusnya. Kalau misalnya, Zeni Dahlan itu kan hidupnya di Mekah, tapi dia anti Wahabi, gitu. 1924 itu kan Turki Usmani kan runtuh, sehingga ada upaya umat Islam untuk mengembalikan kekhilafan. Tapi usaha itu, gak berhasil, sehingga muncul nation state ini, negara berbangsa. Sehingga Saudi, saya dulu belajar, Pak, tapi dianggap Saudi itu negara yang pertama kali memisahkan diri dari Turki Usmani. Itu yang anti Wahabi, Pak. Tapi saya yang belajar, gitu. Jawabannya bukan macam-macam itu. Dulu hijaz itu tidak dikuasai oleh Turki Usmani. Ya terlepas dari itu, kita gak mau masuk perdebatan itu. Tapi intinya setelah Saudi berkuasa, itu kan anti TBCS. Sehingga Habib itu ya tidak punya tempat. Munculnya tawasul kepada orang yang meninggal, itu kan karena Habib. Jadi yang diceritakan bongkorno, Muhammadiyah Muhammadiyah di masa awal, dan juga mungkin di Saudi, Nasab Habib atau Syarif ini kan dianggap manusia sudi. Sekarang di Youtube, ada Habib yang jago pukul itu, Habib Bahar bin Smith, itu kan jago pukul itu. Tapi itu kan ngajinya saya gak tahu ya, tapi yang jelas yang penting diciumi orang, gitu kan. Mungkin yang sama kayak itu kan banyak, gitu ya. Dikultuskan. Praktik keagaman di Indonesia juga semacam itu. Tapi itu gak muncul dari Saudi, itu dari Yaman. Jadi jalurnya Yaman, Pak. Karena Islam di Indonesia punya jalur dari Yaman. Kan hadro mauto, teori masuknya Islam di Nusantara. Dari Yaman, kenapa kok India Selatan, Fatul Mu'in itu, Malibar, atau Kirela ya. Itu matabnya Shafi'i. Karena juga dari Yaman, dari Yaman, dari India juga mungkin masuk ke Indonesia. Nah, Yaman itu kan dua. Ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Selatan itu Shafi'iyah. Yaman Utara itu Zidiyah. Shawkani Son'an itu hidup di Yaman Utara. Yang ibu kotanya Son'a, itu. Apa? Jadi bahasa Indonesia apa? Sana'a. Sana'a itu. Bahasa Alamnya Son'a, itu. Yaman Selatan itu Shafi'iyah. Di situ ada nasab yang disebut Baklawi. Ya sekarang lagi rame itu lho, Pak. Lagi rame itu lho, Pak. Lagi rame itu. Baklawi itu nanti jalurnya ke Husseini. Tapi, sebelum Jafar Asodik, itu ada perdebatan. Sehingga muncul Kiai Imaduddin. Imad yang dari Banten itu. Itu kan menggugat nasab Baklawi. Banyak teori yang dikemukakan. Baklawi itu dulu didatangkan oleh penjajah Belanda. Yang mereka apa? Mereka diusung untuk Belanda supaya itu lho, mempecah orang Indonesia. Kan dulu ada teorinya apa, Pak? Cleavet Goet, ya. Itu ada trilogi itu, ya. Priyayi, Abangan. Apa, Pak? Santri, ya. Kawan-kawan Santri, Abangan, terus Priyayi. Nah, di Islam yang di komunitas Santri itu juga dimunculkan priyayinya Santri. Di usunglah Habib ini, kan. Habib ini. Dibawa ke Indonesia, sebenarnya mereka nasabnya enggak jelas. Pokoknya dikasih-kasih nasab, gitu. Supaya tadi apa? Kalau Habib ini tunduk pada pemerintah Belanda, kan rakyatnya ikut, gitu. Itu banyak teori, Pak, yang mengarah ke situ. Apalagi Yaman, itu kan praktika agamanya sama dengan di Indonesia. Misalnya, ruah itu kan, arwah itu kan tradisi Yaman. Kemudian, bacaan maulid-maulid itu kan banyak dari Yaman. Sehingga dari situ, Habib di Indonesia, itu kan matchingnya dengan... Tidak, maksudnya dengan tetangga sebelah, Pak. Kalau di Muhammad, dia kan gerakan purifikasi. Tidak mungkin mengkultuskan Habib, gitu.